Bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Manunggara Malam. Pembersah hari kedua peringatan Hari Keluarga Nasional ke-25 tahun 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat dimerayakan kegiatan gelar dagang produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS Sejawa Barat. Gelar dagang produk UPPKS diharapkan mampu merangsang keluarga prasejahtera di Jawa Barat dalam mengembangkan usaha sehingga meningkatkan parameter kesejahteraan sesuai program kependudukan pemerintah. Bertempat di lapangan Al-Azhar Kabupaten Karawang, rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-25 tahun 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat dimerayakan dengan kegiatan gelar dagang produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS dari seluruh perwakilan kota Kabupaten Sejawa Barat. Kegiatan gelar dagang produk UPPKS ini dibuka Bupati Karawang Selisa Nurahadhyana didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukario Teguh Santoso serta Deputi Bidang KBKR BKKBN Pusat Dwi Listia Wardani dengan ditandai pengguntingan pita di area lokasi gelar dagang. Satu persatu stand pameran gelar dagang produk UPPKS ditinjau guna mengetahui hasil produk unggulan perwakilan UPPKS tiap kota Kabupaten di Jawa Barat. Bupati Karawang menilai kegiatan gelar dagang ini akan mampu mendongkrak daya tarik Kabupaten Karawang di mata Jawa Barat. Hal tersebut mengingat, tahun ini Kabupaten Karawang menjadi pusat di gelarnya puncak peringatan harganas tingkat Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten Karawang dinilai telah sukses menekan angka pertumbuhan penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang bertahun hanya 1,7 persen. Nasional adalah hari kita semua, cinta keluarga adalah cinta yang terencana. Jadi saya merihat bahwa kader-kader KB itu sangat luar biasa di seluruh pelosok negeri bahkan. Dan semua sekarang ini berbondong-bondong sangat antusias untuk mendirikan kampung KB di seluruh wilayah desa-desa yang ada di seluruh wilayah tanah air. Jadi harapannya adalah ini menjadi stakeholder yang terkecil untuk mempengaruhi keluarga-keluarga yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuknya itu tadi, bagaimana dua anak cukup, bagaimana menjadi ibu yang baik, ayah yang baik, menjadi anak-anak yang baik, hormat pada orang tua. Itu sebenarnya sederhana. Maksud tujuannya adalah, tapi bagaimana tentunya kita memiliki kader-kader yang berkualitas dan kami terbantu sekali dengan kader-kader yang hebat dan unggul. Dan Alhamdulillah kepada Provinsi Jawa Barat, kami direkomendasikan dan Alhamdulillah untuk KB Perusahaan kami juara ketiga tingkat nasional dan untuk TPD kami juga juara dua tingkat nasional. Jadi ini menjadi hal yang sangat bangga bagi kami yang mudah-mudahan mereka ini bisa, perusahaan yang juara nasional itu bisa menularkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang ada di Karawang. Kegiatan gelar dagang di peringatan harganas ini pun diharapkan mampu merangsang seluruh keluarga di Jawa Barat, khususnya keluarga prasejahtera, untuk mengembangkan usaha sehingga meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV